Titik A, 3,4 terletak pada keliling lingkaran Jadi kalau misalnya kita buat ini lingkaran Berarti titik 3,4 itu terletak pada lingkaran Nah misalnya titik 3,4 ini Di sini ya 3,4 Maka persamaan lingkaran yang berpusat di O O itu artinya 0,0 ya Kalau dalam sumbu koordinat itu 0,0 Dan melalui titik A Ini ada titik A yang tadi ya Berarti bagaimana nih Jadi kan kita nyari dari sini sampai sini itu adalah jari-jari Iya kan Nah sekarang kalau kita perhatiin ya Kita ada 2 titik Di mana posisi titik ini, kedua titik ini adalah sebagai jari-jari Kalau dari gambar Nah ada rumus jarak, jarak 2 titik Jarak 2 titik itu dalam posisi saat ini itu sama dengan jari-jari Jadi bukan berarti ini rumus jari-jari ya Itu rumusnya adalah akar X2 dikurangin X1 kuadrat Ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat Jadi sama dengan akar Ini misalnya kita namanya X1-nya ini Y1-nya ini Atau boleh juga yang pertama itu yang ini Sama aja ya, dibulak-balik sama aja X1 Y1 Ini X2 Y2 Jadi 3 dikurangin 0 kuadrat Ditambah 4 dikurangin 0 kuadrat Nah dari sini kita dapat 9 ditambah 16 Sama dengan akar 25 itu 5 Ya, 9 ditambah 16 Nah Pusat lingkarannya 0,0 Udah ada Berarti kita tahu nih Pusat lingkaran itu rumusnya X-A kuadrat Ditambah Y-B kuadrat Sama dengan R kuadrat Karena dia pusatnya 0 Berarti kita masukin A-nya 0 B-nya juga 0 Ya, pusatnya 0,0 ya Jari-jarinya 5 kuadrat Jadi persamaan lingkarannya S kuadrat Ditambah Y kuadrat Sama dengan 25 Nah Jadi Pilihan kita Itu yang E